Intro Meski diantam pandemi COVID-19 perkuliahan di sebuah kampus di Jawa Timur tetap efektif, pasalnya para pengajar atau dosen menggunakan telekonferensi sebagai alat penyampaian materi perkuliahan, sehingga perkuliahan di tengah pandemi COVID-19 masih efektif. Tata usaha, oleh kenapa? Tata usaha itu... Beginilah suasana seorang dosen pasca sarjana di Fakultas Hukum Universitas Narutama, Surabaya. memberikan materi kuliahnya kepada para mahasiswa melalui telekonferensi. Kebijakan sosial distancing dalam rangka memutus mata rantai virus corona direspon baik oleh kalangan akademisi, pasalnya physical distancing tidak membuat perkuliahan berhenti begitu saja. Meski tidak secara tatap muka antara dosen dan mahasiswa, namun perkuliahan tetap efektif. Pertemuan tatap muka dialihkan dari ruang kelas ke layar daring masing-masing. Tugas yang biasanya dikumpulkan dari tangan ke tangan pun juga dialihkan via kirim link atau via email, atau bahkan melalui fitur lain yang diinstruksikan oleh masing-masing dosen. Ini lah, karena ada undang-undang yang saya sampaikan, nomor 6 tahun 2018 ada peraturan pemerintah 2120, ada keputusan kementerian kesehatan supaya ini adalah dissenting untuk sosial, supaya ada sesuatu maksudnya untuk, ini ada kesehatan ya, khususnya jangan sampai nanti tertulat. Jadi kalau sudah tertulat, ini berbaik sekali, kena persoalannya apa. Nah, makanya meskipun liburan, karantina dan kesehatan tetap kita jaga, dan kita bisa bicara lewat, memberikan perkuliahan pasca lewat daring. Dengan demikian, pandemi COVID-19 di tengah akademisi bisa teratasi dengan baik. Meski tidak se-efektif tatap muka, penyampaian materi kuliah antara dosen dan mahasiswa dinilai efektif.